Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel masih sebutaran ikan hias nah sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari saya nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengolah daun ketapang yang masih basah nah mau tahu caranya bagaimana simak terus ya teman-teman sampai habis nah langkah awal mengolah daun ketapang yang masih basah kita harus tanggalkan dulu tangkainya ya teman-teman nah disini saya sudah tanggalkan tangkai dari daun ketapang ini teman-teman supaya nantinya prosesnya lebih cepat ya teman-teman karena di tangkai itu getahnya banyak sekali teman-teman takutnya ikan jadi keracunan jadi kita harus tanggalin dulu tangkainya ya teman-teman nah setelah itu jangan lupa dicuci dulu ya teman-teman supaya daun ketapangnya bersih nah setelah itu jangan lupa kita remas-remas ya teman-teman supaya airnya meresap ke dalam daun ketapang supaya nantinya fermentasi daun ketapang ini lebih cepat ya teman-teman nah setelah itu jangan lupa kita masukin daun ketapang tadi ke dalam plastik ya teman-teman supaya proses fermentasinya lebih cepat dan jangan lupa dibidit kencang ya teman-teman supaya prosesnya lebih cepat nah seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi kita harus jemur ketapangnya tadi ya teman-teman supaya proses fermentasinya lebih cepat ya teman-teman jadi kita harus jemur di bawah matahari ya teman-teman oke kita tunggu prosesnya nah kita udah masuk di hari ketiga nih teman-teman kayaknya ketapangnya udah jadi nih teman-teman ketapangnya udah mencoklat daunnya udah kecoklatan kayaknya udah itu ya teman-teman warnanya udah berubah udah kecoklatan ya teman-teman oke proses selanjutnya kita akan cuci ketapang ini teman-teman setelah itu kita jemur oke kita cuci dulu ketapang-ketapang tadi oke selesai sekarang kita mulai menjemur ya teman-teman oke kita jemur dulu kita tiriskan kita jemur sampai kering ya teman-teman oke kita tunggu proses penjemurannya ya teman-teman nah kayaknya daun ketapang udah mulai mengering ya teman-teman jadi proses fermentasinya sudah selesai ya teman-teman jadi beginilah cara fermentasi pengelolaan dan ketapang basah ya teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati